Pemirsa Kepolisian Resort Sorong Selatan tidak mengizinkan kegiatan konvoy kendaraan jelang Natalan Tahun Baru untuk mengatasi kelas terbaru COVID-19 dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Langkah Pol Restorong memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus menghindari penyebaran COVID-19 disampaikan Kapol Restorong Selatan AKBP Sahat MH Siregar SH menanggapi pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman selesai pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. Ditemui di Hotel Meratua Senin Siang, Kapol Rest menendaskan agar tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bisa terwujud tidak hanya penempatan personil polisi yang di BKO-kan tetapi melibatkan toko masyarakat, toko agama membantu polisi hingga memantau harga pasar dan barang kadaluarsa. Kita mungkin mengantisipasi ini aja mungkin apa namanya kompoi-kompoi ya karena seperti disampaikan bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19nya jadi kami mengantisipasi itu. Jadi strategi kami mungkin nanti akan lewat BINMAS dari BINMAS ini nanti kami akan masuk ke semua toko-toko masyarakat, toko-toko agama, toko adat, gereja-gereja ya bahkan mungkin masjid juga ya kami akan memulai ini menyampaikan kesan-kesan kondisi emas terkait kesiapan untuk menyambut Natal dan kankah-kankah apa yang bisa dan mana yang tidak bisa disesuaikan dengan toko kesehatan yang sudah ada. Pusidak ya ataupun pemeriksaan nanti kami akan kerjakan mungkin koordinasikan bersama ini Dinas Perindak ya terkait kegiatan tersebut untuk masalah waktunya nanti akan kita siapkan dan pasti kita sudah merencanakan itu dan nanti akan kita koordinasikan dulu dengan undangan ini dengan Perindak sebelum peraksanaan.